Terima kasih. Ada 755 peserta, nanti pada akhir bulan ini akan ketemu, ditemukan tiga gagasan besarnya, setelah itu akan diolah lagi, akan lebih didetilkan dalam bentuk yang lebih, karena ini makro, gagasan makro akan dikecilkan menjadi gagasan mikronya. Tetapi yang paling penting, tadi sudah saya sampaikan, kita ini hanya pindah tempat atau pindah lokasi. Tapi yang paling penting adalah pindah pulau pikir, pindah mindset, kemudian pindah sistem, artinya di situ sistem harus terinstall dengan baik, sehingga nanti orang yang masuk, birokrasi kita masuk, install sistemnya sudah siap. Sehingga yang ketiga juga ada pindah budaya kerja. Harus berubah. Oleh sebab itu, tadi saya sampaikan bahwa yang di sana bukan hanya dibangun pemerintahan, ada klaster pemerintahan, tapi juga ada klaster untuk pelayanan kesehatan, yang kelasnya memang akan kita buat, kelas semuanya, kelas berkelas dunia semuanya. Juga layanan pendidikan juga sama, akan kita buat kelas dunia, termasuk juga klaster untuk teknologi dan inovasi. Tapi yang paling penting, Ibu Kota itu memang kita harapkan talenta-talenta teknologi, inovasi itu betul-betul merasa bahwa ini memang kota masa depan. Jika kita harapkan talenta-talenta global juga mau hadir dan datang di situ untuk berkolaborasi dengan talenta-talenta kita. Kira-kira gagasannya itu. Pak, ini bukan pengawas, Pak! Pak, ini bukan pengawas, Pak! Pak, ini bukan pengawas KPK, Pak! Belum, belum. Nanti masih bulan Desember, masih digodok dalam tim internal. Ya, nanti kalau sudah, kita sampaikan. Masih dalam penggodokan, tetapi kita harapkan nanti yang ada di situ adalah orang yang memiliki kapabilitas, memiliki integritas. Negara kita ini kan memang negara yang besar, negara yang besar, 514 kabupaten kota ini gede. Jadi, 74.800 desa ini tidak banyak. Manajemen mengelola desa sebanyak itu tidak mudah. Tetapi, kalau informasi benar ada desa siluman itu, mungkin hanya desanya dipakai pelang saja, tapi desanya nggak bisa saja terjadi. Karena sekali lagi, dari Sabang sampai Merauke, dari Mianga sampai Pelurutnya ada sebuah pengelolaan yang tidak mudah. Tapi tetap kita kejar, agar yang namanya desa-desa yang tadi diperkirakan, diduga itu fiktif, ketemu, tangkep. Ya. Ya. Minimaabord. Minimaaryak. Minimaaryak. Terima kasih.